Sahabat Tani Indonesia, dalam video kali ini kita akan membahas POC atau pupuk organik cair dari daun lam toro Mahalnya harga pupuk kimia sintetis memaksa kita sebagai petani untuk bisa menekan biaya produksi Dengan cara mencari alternatif untuk menggantikan pupuk kimia Salah satunya bisa membuat pupuk organik cair Pohon lam toro atau dikenal dengan sebutan petai cina sangat berguna dalam pertanian Terutama sebagai sumber pupuk hijau dan juga pupuk organik cair Kebanyakan dari kita terutama yang biasa hidup di pedesaan pasti sudah tidak asing lagi dengan pohon lam toro ini Tanaman lam toro ini mudah hidup dan tumbuh tanpa memerlukan kondisi tertentu Tanaman lam toro ini juga digunakan oleh petani untuk melindungi tanaman perkebunan dari panasnya matahari Tanaman lam toro sengaja ditanam di sekeliling tanaman utama seperti kopi, teh, dan tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan lainnya Selain sebagai tanaman pelindung, daun yang berguguran di lahan juga bermanfaat sebagai pupuk hijau Bagi tanaman utama Karena sifatnya yang mudah terure, daun lam toro yang jatuh ke lahan langsung ini mudah menjadi pupuk hijau Dan juga terure sehingga gampang atau mudah diserap oleh tanaman Kandungan unsur hara daun lam toro diantaranya adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan juga magnesium Dengan kandungan unsur hara yang lengkap tersebut, daun lam toro biasa digunakan oleh petani pada zaman dahulu untuk memupuk tanaman padi Penggunaan daun lam toro ini biasanya digunakan oleh petani pada lahan pembenihan Juga bisa digunakan pada lahan tanam Pemumpukan ini bisa dilakukan dengan cara menaburkan daun lam toro secara langsung ke lahan Dan menariknya, daun lam toro ini mudah terure karena termasuk dalam kategori pupuk hijau Nah, sekarang bagaimana cara membuat pupuk organik cair menggunakan daun lam toro? Yuk kita bahas bersama Alat yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik cair ini menggunakan ember yang ada tutupnya Di bagian tutupnya dikasih selang yang berguna untuk membuang gas dari dalam ember Ujung selang dimasukkan ke dalam botol yang sudah diisi air Hal ini dimaksudkan agar udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam ember Setelah alatnya siap, tinggal mencari bahan-bahannya Pertama, bahan yang digunakan yaitu daun lam toro sebanyak 5 kg Ambil daun lam toro mulai dari tangkainya Masukkan ke dalam ember Daun lam toro ini akan lebih baik jika ditumbuk terlebih dahulu sebelum difermentasi Yang kedua, bahan yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair ini yaitu air cucian beras atau air leri Air leri ini yang dibutuhkan yaitu sebanyak 10 liter Setelah alat dan bahannya siap, langsung saja pada pembuatan pupuk organik cair Dalam proses pembuatannya sangat mudah Masukkan daun lam toro sebanyak 5 kg ke dalam ember Lalu, masukkan air cucian beras atau air leri sebanyak 10 liter Akan lebih baik lagi jika ditambahkan dengan buah maja sebanyak 4 buah Ambil bagian dalam buah maja dan juga masukkan ke dalam ember Setelah semua bahan dimasukkan, tutuplah ember hingga rapat Pastikan selang tempat keluarnya gas dari dalam ember ini tidak tersumbat Dan yang terakhir, masukkan ujung selangnya ke dalam botol yang sudah diisi air Proses fermentasi ini membutuhkan waktu 14 hari atau 2 minggu Setelah itu, pupuk organik cair dari daun lam toro siap diaplikasikan Gunakan dengan takaran 1 liter per tangki sprayer kapasitas 16 liter Pupuk organik cair dari daun lam toro ini digunakan untuk tanaman padi yang masih dalam fase pertumbuhan Jika Anda menggunakan pada tanaman selain padi Misalkan saja pada sayuran atau hortikultura Maka takarannya setengahnya padi Yakni, setengah liter per tangki sprayer kapasitas 16 liter Semprotkan secara merata mulai daun, batang, dan juga tanahnya yang ada di sekitar tanaman Baiklah sahabat tani Indonesia Jika menurut Anda video ini menarik, silakan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan Go Organic Safe Ecosystem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.